Dulu, jangan terburu-buru, jangan terlalu terbawa nafsu atau bahkan terlalu terbawa dengan adrenalin rush. Iya, iya, cukup setuju juga. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam draft-nya nih. Band and pick yang akan menjadi penentuan juga bagi mereka berdua. Dan ini dia bermeskul di first pick, see you soon di second pick-nya. Iya, nah mari kita lihat tentunya. Cuman ada sedikit fun pack, kecil aja. Selama fase knockout, belum ada yang clean sweep. Belum ada yang memenangkan 3-0. Minimal 3-1. Jadi sebenarnya apakah trend ini akan berlanjut di Burmese School dan juga see you soon. Karena kalau ngomongin prediction, kita pun sepakat 3-1 tadi kan. Iya, iya, iya. Walaupun aku tadi sempat ya memberikan sedikit talent prediction 3-0 sekalipun ya, hasilnya pun berkata lain. 3-1 juga kebetulan. Dan masih belum ada yang benar-benar satu tim mendominasi banget di babak knockout stage. Dan inilah dia teman-teman, M5 World Championship yang semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin lebih kompetitif. Dengan banyaknya region-region yang sudah berkembang juga. Iya, benar-benar luar biasa. Jadi mari kita lihat tentunya permainan catur antara Lindady dan juga Cat God. Apa yang akan mereka bawa? Burmese Goals dengan band terakhirnya lebih mengamankan Faramesh. Ini ingat ya, Faramesh ini untuk match sebelumnya, nggak di-band dan nggak di-pick sama sekali. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa data sebelumnya yang dimana Burmese Goals sangat-sangat membenci Matilda. Sekarang mereka akan melepaskan Matilda tersebut. Apakah ini adalah sebuah strategi yang dipersiapkan dengan Blink sebagai pengguna dari Matilda Roamer yang akan dibawakan oleh Burmese Goals? Setelah sebelumnya mereka selalu melakukan band terhadap hero tersebut. Gue lupa deh Burmese Goals itu yang Ruby Diddy bukan sih? Dulu? Dulu. Tapi Burmese Goals ini menang terhadap Ruby Diddy. Mythical Shield. Bersama dengan Justin dan kawan-kawan pasca Naomi bersama dengan RRQ kemarin. Oh itu timnya si Ruby Diddy di AI ya? Mythical Shield. Oh itu Mythical Shield. Oke, oke, oke. Jadi Burmese Goals ini kebetulan Lim, waktu di babak grand finalnya, dia bawain Ruby di game yang ke-7, padahal udah kalah banget early-nya. Tapi comeback-nya gara-gara satu momen si Blink ini dapetin empat pemain. Wow. Dan empat pemain tersebut bener-bener langsung dihilangkan dengan combo Ruby Retail. Wow, ya menarik banget ya. Apakah momentum yang sama bisa tercipta lagi? Tapi first pick-nya langsung ke arah yang jelah. Dan ini aja jelah di night pick untuk Ra. Melihat si Yusun yang kali ini sudah mengamankan langsung ke arah Midlaner, apakah nanti di fase pick atas ini kita akan melihat Ruby dari Blink diamankan? Karena kalau kita melihat dari Matilda, kayaknya emang temen-temen dari Si Yusun gak mainin itu deh. Mereka udah menghilangkan, mereka udah mendelate bahwa Matilda ini kemungkinan besar dibawakan oleh Boxxy itu 0. Hero pick-off yang akan lebih diprioritaskan untuk Boxxy. Oke, itu cukup menarik tentunya. Mari kita lihat nih, kira-kira akan diberikan hero apa tentunya untuk Boxxy. Dan untuk menempatkan dua pick pertama tentunya untuk Si Yusun, melengkapi ya Bruno yang kita tahu juga lagi populer di daerah Goldthin. Ekspektasi aku, Burmese Goals, mereka butuh inisiator mungkin dari Terizla, atau bahkan langsung agresif aja main ke Yuzhong. Dan mungkin Martis early. Martis dan Terizla juga oke, tapi ini dia Ruby dan Terizla. Hero power over all hero sepertinya Goni jawabannya. Daripada pusing-pusing, ambil jungler atau apapun dulu inisiator yang mungkin lebih pasti untuk melakukan team fight besar ya, Ruby jawabannya. Wow, ini akan menjadi dua tools atau dua elemen yang sebagai inisiator dan juga cover tentunya. Yang nanti mungkin, yang pastinya akan dipik di dua bawah. Tapi ini Angela mid lane. Dan ini menandakan kalau Angelanya akan menjadi deny bagi hero pick-off yang akan dibawakan oleh Si Yusun. Namun untuk sekarang, Martis untuk MP The King. Yang tentunya akan lebih memastikan diri dengan Battle of Retribution dan bisa saja. Hero-hero tank jungle akan dibuang seketika karena kebetulan untuk Nico, dia masih punya satu hero lagi, Akai. Ya, Nico masih memiliki Akai tentunya. Dan Martis ini juga ada di Kiss to Victory, KB dan juga Lim. Untuk memberikan MP The King hero sosok assassin yang menurut aku Martis ini lengkap. Karena dia tanky juga namun killing pressure-nya itu yang menjadi sebuah value plus-plus untuk Martis berada di jungle. Setuju banget. Dan untuk Martis yang, karena memang early-nya ini butuh power kan. Ada Valentina yang bisa galak dari awal. Martis juga bisa ikut galak di awal. Dan antisipasi untuk jungle-nya nih. Jungle-nya bakal ke arah mana? Angela mid harusnya magic damage-nya tuh gak gede. Biasanya sih ditutup sama Joy. Cuma karena Joy-nya udah di-band juga. Ini Angela bisa jadi salah satu-satunya nih magical damage nanti dari Burma School. Atau jangan-jangan Nico akan membawakan hero yang cukup unusual. Let's say Nico tiba-tiba di sini membawakan hero yang untuk kontes karah matchup-nya Martis. Let's say itu adalah physical-physical damage dealer. Let's say aja deh. Yang paling aman banget untuk dibawakan adalah Benedetta the jungler. Wow. Dan nantinya untuk magic damage-nya itu bakal di-cover untuk gold lane-nya. Yang mana Stitch akan membawakan Harith. Harith ya paling mungkin. Itu potensial banget. Tapi untuk mengambil resiko tersebut besar adanya. Apalagi dengan Benedetta sebagai damage dealer pemegang retribution-nya. Itu kan udah sempat ditunjukkan juga oleh Kairi. Dan ternyata tidak begitu efisien ketika bertemu dengan Blacklist International di babak upper bracket. Karena sayang retribution tuker petrify. Yang kita tahu petrify ini impactful banget berada dalam Benedetta yang harus dituker karena retribution. Itu power dari Benedetta sendiri dari final blow-nya agak sedikit berurang. Jadi kita lihat aja tentunya respons dari si Yusun untuk pick yang pertama di fase yang kedua. Mereka menurut aku ngamanin. Mending ngamanin. Ya menurut aku ambil XP-nya aja dulu. Karena fun factnya Goni. Kufra yang dibawakan sama Boksi. Itu win rate-nya dari MPL Cambodia masih 100%. Gila. Masih 100%. Sepower itu berarti. Dan Tigreal. Tapi ini hero yang lebih pasti lagi untuk memberikan elemen of surprise bagi implosion. Tapi sayangnya itu dua hero beton loh. Ada Ruby dan ada Terisla. Kalau ini tank jungle, let's say itu adalah Akai. Ini implosion-nya for nothing jadwalnya. Demi kemuliaan memangnya. Demi apa? For honor. Itu di Tigreal tuh udah. Gua kalau main denger udah ada suara demi kemulia tuh udah males gua sebenernya. Oh males. Males gua. Karena buff gua digorong mulu Goni. Kesel banget kayak. Ya gitu lah ya. Tapi Fredrin. Dan oke Irritailnya muncul. Oke. Berarti mereka tidak bermain dengan magic damage yang konstan. Sementara mereka bermain dengan durability lagi dan lagi. Tigreal-nya mungkin akan melakukan implosion yang luar biasa. Tapi Irritail-nya mungkin akan dipaksa dengan menggunakan Terrify. Sehingga hal ini yang akan membuat si Yuzun. Lakukan targeting dengan menggunakan Yuzung. Dairot sebenarnya lebih pasti lagi sih. Jadi kombo Martis, Bruno, Dairot. Itu lini depan udah pasti bakal hancur. Ya armor break Dairot di kombo sama gebokannya Bruno. Wah itu dahsyat. Ini siapapun yang implosion sama Tigreal. Belum tentu bakal instant kill loh. Karena tiga dari hero-nya yang bakal berpotensi besar untuk implosion. Ini hero badak semua loh pak. Karena ada angel lah B. Karena ada angel lah. Ditambah dengan Flask of Diosis. Tidak ada misil burst. Walaupun Si Yuzun menang land up rating. Tapi lagi dan lagi harus kita bilang. Di match pertama lower bracket tadi juga land up rating. Itu rata-rata kalah loh. Walaupun menang secara angka. Tergantung eksekusi. Memang terbukti. Ini hanya akumulasi angka. Teori saja. Tentunya praktek di lapangan akan berbeda. Yoi. Dan match kedua lower bracket. Pertandingan antara Burmus Goal yang akan berhadapan dengan Si Yuzun. Pembuktian nih siapa yang akan tumbang atau tereliminasi. Menjadi tim kedua juga yang tereliminasi. So langsung saja kita saksikan dan go to lane of down. Mari tentunya kita saksikan siapa yang akan mendapatkan poin pertama di siris ini. Apakah timnya dari Kamboja atau dari Mianar. Wow ini salah temennya gak ditutupin. Iya itu pokoknya demi kemuliaan kayak gitu pas tiba-tiba ini dia. Dikanggu terus ya. Makanya aku suka nge-counter Tigreal pake Gumpra. Bouncing ball. Pertandingan bisa dorong bisa ya. Kegagal. Dan fun fact juga loh. Kalau seandainya nanti tiba-tiba didorong lagi. Ini rubinya bisa mengaktifkan serangan. Tapi ternyata dia mengambil ke arah serangan skill 1 terlebih dahulu. Untuk damage yang lebih pasti. Iya iya iya. Tapi kereset dari buffnya udah lebih lehat. Dan ini kalau retribution digunakan. MPD King akan berjalan langsung menuju ke rayon range buff. Dan dia menang level. Secara dia membawa thrill. Dia memiliki damage early game yang sangat-sangat tinggi. Dan penetration juga. Dengan emblem assassin. Retribution-nya pun masih ditahan. Sementara MPD King dengan quantum charge-nya rotasi yang cepat juga. Menunjukkan kalau dia ingin memenangkan matchup melawan Nico. Gila sih ini udah ngeselin banget sih. Under banget farm dari seorang Nico. Gimana jungle-jungle-nya sudah mulai diambilin. Dan tentunya pressure lagi-ndan lagi dari si Yusuf. Lihat box sih. Tapi oh. Nampaknya di bagian top lane berhasil. Dibuka. Namun orange buff yang harusnya bakal di backup juga oleh teman-teman dari Burumas. Goal. Maju lagi kali ini MPD King. Menang dari skill level. Namun gak boleh terlalu lama di depan karena sakit banget. Damage yang diterima namun level 4. MPD King dengan decimation-nya belum bisa mengeksekusi. Malah harus tumbang. Dan kali ini flicker secret hammer. Masih bisa dibalas dengan flicker lagi. Blinks masih bisa selamat. Oh my God. Si Yusuf menunjukkan pressure-nya. Namun sedikit terlalu offset. Sedikit terlalu lama. Over extend. Dan berhasil dipanis sedikit. Meskipun tentunya masih gold economy masih jatuh ke arah tengah-tengah teman-teman dari See You Soon. Namun kita lihat bounce back dari seorang Nico yang masih level 3. Apakah bounce back-nya akan berbuah hasil yang positif? Karena kebetulan shadow-nya juga kalah kali ini dari segi landing phase. Sehingga membuat. Lihat gerakan dari Veliks. Dia jauh lebih berani untuk melakukan inisiasi. Bahkan engage di early game seperti ini. Makanya Dragon Tail lagi di depan. Dan eksekusi yang manis MPD King bisa mendapatkan kill-nya. Masih mau lebih mungkin satu pengejaran lagi Carolina. Enggak. Enggak boleh terlalu greedy. Nah santai dulu tentunya menurunkan tempo. Namun tentunya See You Soon. Sudah cukup percaya diri dengan membangun pressure yang menurut aku pasti masih. Memang ada sedikit over extension tadi. Tapi pressure-pressure yang seperti ini itu membuat teman-teman dari Boi Miss Goal sedikit ketinggalan. Sprint. Dikejar. Namun sudah ada backup juga. Heartguard dibalas Heartguard. Masih ada Ra juga yang siap dan hadir di area bottom lane. Dan belum ada korban sampai saat ini. Itu adalah sebuah secret hammer yang agak sedikit awkward. Tapi it's okay. Memisahkan teamfight yang terjadi di area bottom lane. Sehingga baik dari Boi Miss Goal dan See You Soon. Enggak mau over extension kembali terjadi. Karena sudah terbukti ketika over extension tadi di area dari orange buff. Membuat MPD King yang menjadi korban. Dan itu malah menciptakan kerugian bagi teman-teman See You Soon. Walaupun sekarang gold earn-nya tiga pemain dari See You Soon berada di puncak. Dari keuntungan. MPD King decimation lagi-lagi. Dua kill bahkan yang hampir bisa di-secure. Yes. Double kill is real. Ini dia martis di early game. Wow. Ini menengerikan banget. Dan kalau lihat dari itemnya ada yang signifikan gak deh. Kalau berbicara signifikan kayaknya Hasclaw di early game tetap akan menjadi favorit. Bagi Bruno dengan critical damage yang lebih pasti lagi. Namun kalau kita lihat dari sisi lainnya. Dimana? Shadow dia sangat-sangat membutuhkan pertahanan terhadap physical damage yang tinggi. Aku lebih setuju kalau ini menunjukkan Blade Armor. Entah kenapa? Karena mungkin early game dari Bruno-nya sudah terlalu leading. Kita juga melihat Kusei yang sangat-sangat stabil. Tapi ingat. Kita udah melihat Kusei dengan unggulnya dia di landing phase kemarin juga. Ketika berhadapan dengan Epi Brand. Dia harus bermain konsisten. Gak boleh terburu-buru. Karena kalau terburu-buru dia bisa kemakan dengan positioning dia. Yang sangat beresiko sekali ketika berhadapan dengan tipikal hero yang kayak Ruby. Ya jangan terlalu takabur. Jangan terlalu tergesa-gesa juga tentunya dengan lead yang sudah dibangun. Namun set up objective yang kedua. Implosion nampaknya Konek karena dua target. Sudah ada Heartguard juga membackup. Namun penalti zone. Jom untuk melawan balik dan mega kill istri Lempi The King. Lagi-lagi double kill bisa disecure dan mengejar untuk next targetnya Retribution. Mau tidak mau harus dikeluarkan. Dan Turtle bakal free harusnya untuk Si Yusun. Oh natural objective yang kedua berhasil dikuasai oleh Si Yusun. Bahkan mendumbangkan dua member. Dan lihat selalu pressure di jungle dari Burpee School. Bahkan dari detik awal tentunya. Dan diperlihatkan di menit yang kelima. Oh ditabrak lagi purple bak. Gak pernah puas namun sudah ada penalti zone yang asli kali ini. Yang original untuk ngepunis. Masih ada satu lagi di bagian depan yang cuma untuk ditarik. Dan hampir saja bisa ditumbangkan. Dan yes. Sorry I'm Felix hilang satu buah kompensasi yang diterima. Ah kompensasi kecil tentunya. Ingat ini cuma sorry I'm Felix sebagai EXP laner tentunya. Dan lihat Si Yusun hilang satu member. Gak masalah kita press mid. Wah ini bakal dimakan abis-abisan si objektif terpenting. Di lane of the mid lane turret. Yang tentunya akan membuka lagi posisi bagi Boksy ketika dia ingin melakukan sebuah setup. Apalagi ingat loh. Dia sudah memiliki implosion untuk ready. Dia gunakan ketika dia berada dalam area jungle dari Burmese Goal. Sehingga membuat nantinya. Baik dari Niko atau bahkan Blink. Ketika dia salah memasuki push atau jungle. Kemungkinan besar itu akan menjadi malapetakannya. Dan ini dia match up yang sudah terhitung. Sembilan kali pertemuan dari Terizla versus Yuzhong. Wow. Dan kita melihat bahwa Yuzhong hanya memiliki 11,11 win rate saja. Sekali menang berarti ya. Sekali menang dari sembilan pertemuan. Wow. Dan ini untuk sorry I'm Felix. Tampaknya akan mendapatkan menaikan win rate dari Yuzhong. Aduh masalahnya kalau tidak melihat dari tempo sih. Sepertinya iya. Karena lihat di matam lain. Jangan. Coba untuk memback up kali ini. Namun gak sanggup Stitch lagi-lagi menjadi korban. Ini dua kejadian loh yang mereka lakukan di momen yang sama. Masalahnya ada satu push juga yang mau dipaksakan di area top lane. Ini akan membuat si Yuzhong mendapatkan dua advantage. Di waktu yang bersamaan Go nih. Ini kayaknya rekor di knockout stage. Inner turret hancur di menit yang ke-6. Ini sebuah dominasi lagi dan lagi diperlihatkan oleh teman-teman dari See You Soon. Hitnya mulai di press petrify Niko. Bakal menjadi target nampaknya masih bisa mundur untungnya. Dan MP The King implosion yang sedikit terganggu namun ditarik. Langsung kali ini dengan counter set tapi yang begitu manis. Namun follow up damage yang tidak cukup malah hampir saja di fight back. Kusei itu strong dan tetap bisa dapetin inner turret. Wah itu adalah sebuah mortal coil yang indah. Ditunjukkan oleh MP The King. Apalagi sekarang MP The King sudah memiliki hunter strike dan juga anti-quirus item yang sangat bagus. Untuk mendinai physical damage yang nanggung. Seperti kehadiran adanya Terizla, Fredrin dan juga Ruby. Dan untuk saat ini dengan damage yang sangat minim. Burmes Goal pun mengalami losing condition. Yang awalnya kita mengira mereka akan kuat ketika dihadapkan dengan implosion dari Tigreal. Memang kuat. Tapi ternyata untuk menahan eksekusi true damage dari Decimation. Sepertinya tidak sekuat itu. Dan bahkan lihat dari damage dealt-nya. Semua pasif dari Yu Zhong. Semua true damage dari MP The King-nya. Ini juga masuk semuanya. Sehingga membuat Burmes Goal lagi dan lagi mengalami kerugian. Dan masih belum mendapatkan satu objektif pun di Land of Dawn. Wow, ini benar sih. Masih belum tersentuh. Dan teman-teman dari Si Yusun, lihat. Mereka set up-an aja udah mulai berani banget di area bawah. Secret Hammer langsung nge-zoning out di bagian belakang. Dan Shadow tertinggal. Final T zone keluar. Langsung di-combo juga eksekusi yang begitu manis. Kusainya down. Dan lagi-lagi boxy. Blunder nampaknya dua member harus silang dari Si Yusun. Oh, untung gak ada natural objektif yang berada di Land of Dawn untuk Si Yusun. Dalam arti Lord mungkin. Dengan itu Si Yusun memang rugi. Memang goldnya akan sedikit berkurang dari sisi Si Yusun. Namun gak menjadi masalah. Kehilangan dua member bisa dibilang mahal. Tapi yang penting gak ada poin shutdown yang berhasil diambil oleh teman-teman dari Burmese Goal. Oh, ini poin shutdown yang lumayan banget. Dan bahkan kalau kita melihat dari area Lordnya. Yang sesaat lagi mungkin akan ada team fight. Ini Guardian Helmet menjadi jawaban dari Nico. Untuk mengurangi banyaknya damage yang keluar. Dan tentunya memberikan regen HP. Yang lebih pasti lagi ketika dia nanti akan holding the Lord. Sementara Flask of Diosis. Seolah jadi belum maksimal. Dikarenakan raknya juga bikin rom item. Dia berada dalam keadaan yang under. Tapi masih butuh fleeting time juga. Di satu sisi lainnya, penalti zone yang dikeluarkan oleh Shadow sudah sangat-sangat oke. Namun eksekusinya sepertinya kurang manis. Kalau dibandingkan dengan implosion dari Boksi. Bangsi, kalau ngomongin ini Shatter, dua-duanya Shatter yang oke berarti ya. Sangat-sangat oke. Kalau up-nya itu loh. Dan menurut aku ini si Yusun udah terlalu jauh sih, 5 ribu. Burmese Goals, mereka harus benar-benar bijak di sini. Kalau mereka kontes dan kalah lagi, itu akan sangat-sangat merugikan. Makanya nih, dan udah ada Conceal Play. Dibalas juga dengan Conceal Play. Dibuka dengan Black Dragon Form yang mengudara kali ini dari Surian Felix. Bentar, Lord-nya maksudnya masih bisa di-secure juga dengan MP The King. Retribution is on point. Lagi-lagi kill juga bisa didapatkan. Lord plus kill keuntungan berganda untuk si Yusun. Terlalu mengambil resiko tampaknya. Mengambil off-angle memang. Itu adalah membuka peluang. Namun tentunya terisolasi. Itulah yang menjadi backfire tentunya dengan play yang cukup resikonya tinggi. Dan dengan adanya Lord yang pertama dan base yang bisa dibilang base third yang cukup atau turut yang cukup ompong. Ini teman-teman dari si Yusun bisa menghancurkan base third di arah tengah. Kayaknya kalau untuk base third masih bisa. Tapi untuk endgame sepertinya masih perlu ekstra effort. Dan team fight pun sudah mulai dibuka. Di out-t-zone barusan. Dan Eplosion lagi-lagi secret hammer ke bagian belakang. Langsung di follow. Shadow hilang. Tapi ada tarikan yang cukup baik juga dari blinks. Walaupun tidak ada follow up damage. Dan blinks-nya harus menjadi korban. Satu buah kompensasi yang bisa diterima. Hanya box si The King. Oh, dua tukar satu tentunya menguntungkan ke area si Yusun lagi dan lagi. Dan ditambah mereka mendapatkan base third di area tengah. Turun tempo tentunya. Bermiss goals. Mereka semakin bisa dibilang kesulitan untuk keluar dari situasi ini. Ya, hanya mengandalkan Stitch. Dengan menggunakan e-retail. Dan itu pun kayaknya resikonya tinggi banget sih, Gon. Gak ada burst damage. Gak ada burst damage. Gak ada magic damage yang pasti. Dan ditambah dengan area of effect. Dengan inisiasi yang bagus sekalipun dari entah itu blink. Atau bahkan shadow. Selalu minim damage dan hal tersebut. Yang membuat teman-teman dari Burmiss goals. Seolah tidak pernah mendapatkan keuntungan sama sekali. Implosion adalah kunci dari box C. Dan itu selalu dipadukan dengan flicker. Tentunya kita akan menunggu kembali flicker dari box C. Walaupun memang kita harus mention lagi dan lagi. Besta Red di mid lane sudah hancur. Ditambah dengan item yang dimiliki oleh MP The King. Yang dalam keadaan winning condition. Dia sepertinya cukup lumayan berniat ya. Untuk bikin cara Blade of Despair. Dia udah tau nih. Kalau seandainya ya Martis di game kali ini bener-bener free game banget. Dan jadinya dia mengambil potensi decision untuk menambahkan lagi damage still dari basic attacknya Martis itu sendiri. Dan kalau ngomongin MP The King belum tertakedown. Yang pertama kali early aja baru gak ditake down sama sekali loh. Makanya dan penalti zonenya keluar dari shadow barusan. Gak kenakan siapapun dan bisa. Langsung ditumbakan implosion pun keluar. Yang langsung di counter dengan tau nih yang cukup baik kali ini. Niko menyelamatkan Blinks dan lagi-lagi hanya satu korban saja. Belan-belan tapi pasti mulai mencari atau merusak formasi dari Burmese Gold tentunya. Gimana? Basset di area bawah tampaknya dilirik sekali oleh teman-teman dari si Yuzun. Wah ini kalau misalkan ke arah bottom lane sih emang mereka mau yang lebih pasti aja. Biar wave minion bawahnya tuh terus terdorong. Apalagi ketika adanya Lord. Karena ingat disini Felix dia membawakan Yuzong. Bukan hero yang bisa pegangin lane jauh. Dan mostly rata-rata pemain si Yuzun gak ada yang bisa pegangin lane jauhnya. Jadi mendingan langsung aja takedown kalau bisa manfaatkan super minion. Belum. Dan ini memberikan pertanyaan lagi ke arah Burmese Gold. Di Lord dan sebelumnya mereka gagal kontes malah kehilangan satu member. Kalau gak salah disini ini memberikan pertanyaan lagi nih. Apakah mereka akan fokus commit kontes? Tapi kalau mereka defense pun high ground komposisi mereka bisa dibilang di bawah rata-rata. Iya apalagi dengan membawakan Angela dan Irithel. Hanya bisa mengadakan Irithel dengan burst damage-nya. Sekali gak ada heavy crossbow. Burmese Gold akan kesulitan untuk melakukan clear wave. Lagi-lagi penalti zone yang begitu baik dari Shadow. Namun langsung di counter. Decimation Godlike is real. Dan hati-hati Sorion Felix. Sampir saja bisa ditumbangkan dengan satu hit lagi. Dan Flicker. Bahkan di komputer blinks. Dan gagal nampak yang Lord bisa disekir oleh Ra. Dan pertempuran bakal diciptakan kali ini. Voxy the King langsung menangkap satu member lagi di bagian depan. Gak bisa kemana-mana blinks. Tanpa Flicker dan tiga member in total yang hilang. Oh connection. Dari si Yusun. Tembak yang membuat teman-teman dari Burmese Gold. Bahkan satu, dua, tiga member hilang dari Land of Dawn. Dan dengan adanya Lord. Mari kita lihat apakah ini final push dari si Yusun. Wah minion-nya spout juga sih. Cuman ini harusnya masih nunggu ya. Nunggu nanti Lord-nya datang. Paling gak tiga land-nya udah di clear. Dan best art-nya udah mau diambil juga. Oh perhatiin juga gak sih bagaimana ultimate yang dicuri juga. Dan ini bahaya banget. Karena ada heavy crossbow nantinya. Akan ada dua yang melakukan push dari jarak yang cukup jauh. Makanya. Ada implosion juga loh. Ini yang harus dipikirkan. Flicker-nya memang gak ada. Tapi namanya power implosion tetap masih kelihatan. Dengan Lord yang sudah hadir. Kali ini dibuka lagi-lagi dengan Sorion Felix. Maju ke bagian depan secret hammer-nya. Diangkat lagi dan penalti zone dari Shadow lagi-lagi begitu brilian. Namun damage follow-up yang kita tunggu di code kumbang. Best-nya mulai terbuka kali ini. Namun defensif yang maksimal nampaknya satu hit lagi. Best-nya hancur. See you soon memenangkan game yang pertama. See you soon. Tampaknya masih terlalu kuat. Untuk bermiss goals. Dimana game yang pertama. Masih cukup nyaman dan cukup dominan. Dipertunjukkan oleh see you soon. Bermain dengan kekuatan martis di early game. Menabrak dengan semua objektif yang diamankan. Membuat tim dari MPL Cambodia. Ini makin flawless. Untuk berjalan di match kita yang kedua di lower bracket. Tapi ingat ini masih game yang pertama. Masih ada banyak game yang akan kita hadirkan. Karena ini adalah babak Best of Vive Series. Dan kita juga tidak boleh melupakan bagaimana draft yang cukup-cukup eksplosif loh. Dari teman-teman tim see you soon. Dari awal mereka udah nunjukin nih. Mereka bakal bermain dengan menggunakan Valentina. Dan munculnya martis di pick yang cukup aman. Membuat bagaimana dominasi early game mereka juga benar-benar tidak bisa dipatahkan. Karena kebetulan martisnya ketemu sama Fredrin. Jadi pasti bakal full senyum banget buat martisnya. Itu yang sebenarnya aku mention juga. Karena aku sempat mention martis untuk diambil bermiss goals. Karena di tangan MP The King ini agak sedikit terlihat sendiri. Cuma di pick off sekali di early. Itu juga gara-gara ngepress. Setelah itu tidak di takedown sama sekali. Itu jatuhnya kayak kesalahannya MP sendiri. Gak apa-apa. Kenapa harus terlalu dive in? Tapi gak apa-apa. Dia dapetin orange buff. Ya berhasil menge-delay rotasi dari Fredrin sendiri. Dan tentunya MP The King. Sebagai MVP kita. 9 kill loh. Ini satu kali tumbang yang tadi udah dijelasin juga ya. Sama kami, sama Goni. Cuma dikit aja nih untuk draftnya. Gue ngerasa kayak Angela picknya jadi gak worth it sama sekali. Angela pick pertama loh. Iya kan. Karena per pick kan biasanya power banget gitu kan. Ini malah gak jalan. Gue tadi malah mikirnya ketika mereka udah munculin Ruby dan Terisla. Tahu gak apa yang di otak gue? Karina damage. Iya gue sempat mikir Karina. Tapi gila-gilanya gue tadi mikir ke Amon. Gila-gilanya gue ya maksudnya. Amon di depan. Amon di depan Marty sih agak-agak berat sendiri ya. Sevisi sama Om Wawa. Magic apa ya magic. Gue karena mikir Karina juga cuman kayak Assassin, Assassin, Magic. Oh Amon. Tapi jangan dulu. Ya kita udah lama gak ngeliat Harley Jungle kebetulan. Jadi makanya opsi tersebut akan kita hilangkan. Namun ini dia pertandingan di early game yang sangat-sangat intens. Kalau teman-teman ingin melihat gambarannya di game yang pertama. Sebenarnya game dikendalikan penuh oleh si Yusun. Baik dari pressure jungle, pressure laning. Bahkan sampai dengan kehadiran objektif turret sekalipun. Semuanya dimakan oleh Kusei dan kawan-kawan. Melihat over-extend team fight yang terjadi. Malah menimbulkan sebuah kerugian bagi teman-teman dari tim Burmes Goal. Karena mereka bermain. Melawan Valentina yang bisa mengkopi heart guard. Dan hal tersebut malah menimbulkan efek traumatik. Terutama kepada lini depan dari teman-teman Burmes Goal. Teris lah dari Shadow yang selalu mendapatkan opener yang bagus. Kena tiga pemain, kena empat pemain. Tapi tidak ada follow up. Menandakan entah apapun yang terjadi. Entah miskomunikasi. Entah mispersepsi juga dari Burmes Goal. Sehingga mereka benar-benar termakan dengan gameplay yang begitu kompak. Dari Si Yusun. Dengan minimnya korban jiwa juga. Kalau kita lihat-lihat dari game yang pertama ini. Ya ini perlu angkat topi juga sih ke Soryam Felix. Kayaknya Yuzhong Fit-nya benar-benar luar biasa. Bisa memberikan impact yang kalau nggak MPD King jadi MPP ya Soryam Felix. Berarti kalau misalkan kita melihat dari matchup 10 pertemuan. Sekarang Yuzhong berada di 20% win rate. Melawan 80% win rate dari Terizla. Menambahkan sedikit win rate moment point. Yang didapatkan oleh Yuzhong ketika berhadapan dengan Terizla. Tapi aku sangat-sangat mewajarkan kenapa Terizla ini lagi happening banget. Karena sekarang semua orang di competitive scene terutama. Udah pernah sadar kalau Terizla ini di pick. Dia tuh udah otomatis ngedenay Brody. Karena seperti yang kita tahu Brody ketika terkena penalti zone. Dia nggak bakal bisa basic attack. Dan kita tahu juga Brody ini tipikal yang sangat-sangat riskan. Kalau misalkan nggak punya skill escape. Jadi ketika Terizla menangkap Brody. Apalagi Brody ini nggak punya flicker. Itu end of the Brody. Minimal pasti buang flicker. Dan itu adalah informasi tentunya buat musuh. Dan ya terlihat jelas juga gimana Shadow. Tapi untuk game kali ini masih gagal. Untuk memberikan kemenangan untuk timnya ya. Ini aku setuju sih. Burst damage-nya kurang memang ada dari Irritel. Dan Irritel juga mungkin aktifnya lebih arah mid game ya. Baru bisa lebih memberikan. Bahkan late game. Karena masalahnya nggak ada magic damage yang pasti. Nah. Jadi tanpa dengan lihat Stitch-nya aja bikin item keempatnya nih. Adalah Demon Hunter Sword-nya. Yang biasanya kita tahu win of nature lah. Kalau dalam loose condition. Tapi dia seberani itu. Bukan karena seberani itu Stitch bikin item Hunter Sword. Tapi karena nggak ada opsi lain. Karena nggak ada yang bisa numbangin link di depannya. Kita lihat sendiri box sih terlalu kuat. MP The King juga terlalu tanky di depan sana. Tapi tanky-nya MP The King juga dipadukan dengan damage dari Blood of Despair dan juga Hunter Strike. Jadi cukup lengkap. Dan cukup kompleks juga untuk ditumbangkan bagi teman-teman dari Burmese Gold. Dan ini membuat game pertama one-sided menuju ke arah si Yusun. Sebuah dominasi display tentunya yang diberikan oleh teman-teman dari si Yusun. Dan aku penasaran nih. Apa adaptasi apa yang akan dilakukan oleh Burmese Gold. Karena ingat si Yusun ini tim yang cukup momentum based. Uh momentum based banget sih. Momentum based-nya mereka lagi dipegang banget loh. Tapi kalau mungkin kita bisa berkaca dari apa yang terjadi sama Burmese Gold lagi dan lagi. Itu si Yusun mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena demikian. Karena demikian.